Apa baik yang perlu diselamatkan di Plembang? Digaris bawahnya dulu ya, dalam lengkup yang berkaitan dengan cagar budaya. Sana dulu perlu tahu bahwa Palemang ini adalah kota yang gak punya sikok pun bendo yang ditetap ke sebagai cagar budaya. Dulu ada sikok, tapi gak lama ditetap ke langsung dirubuh ke. Yang gak lain dan idak bukan adalah pasar cinde. Karena inilah Mang Dayat naruh harapan besar dengan tim ahli cagar budaya Palembang yang baru-baru ini baru dilantik. Masih anget-angetnya, semoga kedepannya ada cagar budaya yang pacak ditetap ke. Dan kalau pacak banyak-banyak kenian. Hal ini akan kita bincang ke dengan Kakanda Kito Kemas Aripanji yang salah sikok jadi anggota tim cagar budaya kota Palembang. Yang baru dilantik dan masih anget-anget. Tidak pernah dijaga katanya kotak tua, katanya kotak tua, katanya kotak tua, tapi tidak peduli dengan jagar budaya. Tua, tua di kotak tua, tua, tua di kotak tua. Kando, sebelumnya Mang Dayat mau mengucapkan selamat. Sudah dilantik sebagai tim ahli cagar budaya kota Palembang. Pastinya ini bukan amanat yang mudah. Karena kita tahu dewek, Palembang ini kalau kita ngomong cagar budaya, kebudayaan, kita mengalami degradasi yang luar biasa. Ida banyak yang peduli. Nah, artinya masih perlu perjuangan dan bantuan dari berbagai pihak. Betul. Nah, Kando, sebelum kita membahas apa bayi sebenarnya yang perlu diselamatkan di Palembang ini, Mang Dayat pengen tahu dulu sebenarnya tim ahli cagar budaya itu mak mano dan lingkupnya apa bayi? Ya, baik. Langsung main. Langsung. Jadi, pertama kami mengucapkan demokasi Mang Dayat atas ucapannya dan kami dilantik ada tujuh orang. Tujuh orang. Ya, tujuh orang. Ini apa tujuh orang ini mewakili bidang keahlian bidang masing-masing. Ada ahli hukum, ada arkeolog, juga ada ahli asitektur gitu kan. Ada dari unsur pemerintah sendiri, dari dinas kebudayaan, dan lain sebagainya ada tujuh orang. Nah, saya sebagai salah satu dari tujuh orang ini. Nah, tim ahli cagar budaya ini sebenarnya ada peringkat memang. Ada secara nasional, ada provinsi, dan ada kabupaten-kota. Nah, saya duduk di kota Plemba. Kota Plemba. Ini di tingkat kota. Nah, aku sih, oh kan TACB apa nih TACB? Kita nih sebenarnya memenuhi amanat undang-undang. Amanat undang-undang itu tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, memang di situ ada salah satu pelestari orang yang ahli dalam posisi tertentu didudukan dalam tim ahli cagar budaya ini untuk melestarikan benda-benda cagar budaya dan terkait dengan kebudayaan. Ngomong-ngomong soal TACB, apa sih tugas TACB? Itu kan yang ditanya, sementara Bang, sejak dilantik, Kulo ini dapat banyak WA, banyak dapat SME, semacam. Artinya wajar lah, karena memang mungkin ada kerinduan-kerinduan, ada keinginan-keinginan yang tidak tercapai oleh uang Plembang Dewi atau masyarakat Plembang. Jadi, TACB ini pertama tugas dia, ini kita sampaikan Bang, pertama memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang cagar budaya itu sendiri. Kemudian, menetapkan apakah sebuah cagar budaya, kawasan, bangunan itu bisa ditetapkan menjadi cagar budaya. Layak atau tidak? Ya, layak atau tidak. Jadi, memberikan rekomendasi, penetapan, memperingkatkan. Jadi, kita meningkatkan EO ini, kita tetapkan dulu di tingkat kota. Nanti kita usulkan naik ke tingkat provinsi, tugas TACB provinsi. Kita mengusulkan dari provinsi, nanti mengusulkan menjadi tingkat nasional. Nah, itu namanya pemeringkatan. Juga ada yang penghapusan, mengomong soal penghapusan, itu contohnya misalnya cagar budaya dan lain-lain sebagainya. Misalnya sudah cagar budayanya hilang. Apakah itu juga perlu dihapus? Ya, nanti tim TACB yang mengkajinya. Nah, cindek, ramojayo. Tapi, dasarnya untuk menjadi cagar budaya itu perlu diregister dulu. Nah, diregister di Kemenibut, dalam hal ini dimasuk dalam dapur diknya. Nah, Palembang sendiri sudah punya 300 lebih sebenarnya objek diduga cagar budaya. Nah, perlakuan antara objek diduga cagar budaya dan yang cagar budaya itu sama sebenarnya. Cuma beda level. Kalau ini baru dalam status pendaftaran, dijadikan objek diduga, kemudian nanti TACB bersidang, kami bersidang, dari ini mana yang kita tetapkan? Tetapkan. Maka, dia naik menjadi cagar budaya kota, tingkat kota. Kalau memang dia punya pengaruh untuk tingkat provinsi, kita usulkan menjadi tingkat provinsi. Nah, setelah dari provinsi, Bang, bisopnya diusulkan menjadi cagar budaya tingkat nasional. Sebagai contoh, misalnya, makam komplek pemakaman SMB2 di Ternati. Itu sudah diangkat menjadi cagar budaya nasional. Padahal tadinya cuma punya provinsi Maluku, misalnya Maluku Utara, misalnya seperti itu. Jadi, harapan dari dulu-dulu sekalian, yang WA, segala macam, aku belum mengerti sebenarnya, Bang. Baikannya, kegelisahan, kekhawatiran, hilangnya cagar budaya di kota Pelenbang. Sepertinya itu. Jadi, cagar budaya itu bisa bentuknya bangunan, Bang. Bisa bentuknya kawasan, juga bisa bentuknya yang makam, kuburan, misalnya, dan lain sebagainya. Yang penting, dia satu syarat utamanya, dia harus berusia minimal 50 tahun lebih. Jadi, 57 tahun. Tidak punya nilai penting. Iya, karena kalau cuma rumah biasa, baik dah. Iya, banyak rumah pojok 50, kan? Tapi kalau tidak punya nilai penting, tidak punya unsur sejarah yang penting, mungkin misalnya dia mewakili gaya asitektur tertentu, nah, itu yang perlu kita jago. Saya coba, Makam Kramojayo, kenapa dia dianggap penting? Karena dia pernah menjadi Perdana Menteri di Peralian Kesultanan dengan Keresi dan Pelenbang. Dan dia satu-satunya Perdana Menteri yang diangkat setelah itu, kan? Setelahnya tidak ada lagi. Nah, itu nilai pentingnya seperti itu, Mak. Nah, benteng ketua besar, misalnya, kenapa kita anggap penting? Wah, ini punya sejarah yang panjang, sejak zaman Kesultanan, sampai di Kolina, sampai di Perakuman, pasca kemerdekaan. Nah, jadi, itu, Mak, sebenarnya. Nah, jadi, buat dulur-dulur sekalian, kalau TACB Kota Pelenbang, sebenarnya kita sudah meregister. Itu hampir 300 lebih, ya. Saya nanti lihat lagi di datanya, 300, karena saya baru duduk juga. Kalau melihat informasi yang sudah, itu 307. Sudah sangat banyak, Mak. Nah, dari 300 ini, baru akan ditetapkan. Nah, Alhamdulillah, kita, yang periode sebelumnya, itu sudah menetapkan satu periode, tapi baru tingkat kota, dengan SK per wali. SK wali kota, Mak. Nah, mau ditingkatkan ke tingkat provinsi, dia adalah keburu dihancurkan oleh, peristiwa Aldiron kemarin, misalnya seperti itu. Nah, kita tidak ingin ini terjadi lagi. Nanti, mudah-mudahan, di masa periode sekarang ini, akan ada beberapa, cagar budaya-cagar budaya yang ditetapkan oleh kawan-kawan. Tapi tentu, Mak, masih kok lagi, bukan aku dewe. Nah, uangnya kebanyak salah, muntang-muntang kita duduk, Cik Ari, tolong bantu. Tidak bisa, Mak, macam itu. Jadi, ini adalah tim. Tim. Bahwa ada uang tujuh, tim ditempatkan. Kalau tujuh, empat setuju, jadi. Bisa. Oh, bisa. Itu kan tergantung di voting nantinya. Tapi, tentu, kita bukan asal main voting, Mak. Kita akan kaji, mana nilai penting, segala macam. kalau dia sudah menjadi cagar budaya, tentu ada rentetan lain, Mak. Misalnya, diperhatikan, dianggarkan, dianggarkan, atau dimanfaatkan sebenarnya. Tidak boleh dikotik lagi. Tidak boleh dikotik itu bukan, Pak, arti tidak boleh dimanfaatkan, dalam arti misalnya ditunggu. Boleh, Mak. yang penting itu jangan sampai menghilangkan. Merubah. Merubah secara patal. Jadi, cagar budaya itu bukan bakati orang yang punya cagar budaya ditetapkan, itu tidak boleh apa-apa. Salah juga, Mak. Sebenarnya, bisa dimanfaatkan. Misalnya, berubah fungsi namanya, tapi dia tidak menghilangkan cirinya. Kalau dia bangunan, bangunannya utuh, masih seperti itulah. Dulu benteng, jadi tempat pariwisata. Tidak masalah seperti itu. Misalnya dulu, misalnya rumah apa, misalnya sekarang dijadikan, cafe-cafe, museum, misalnya. Tidak masalah. Jadi, berubah fungsi itu boleh, tapi tidak merubah, unsurnya, unsur pokoknya, seperti itu, bangunannya. Nah, sejauh ini yang sudah dapat, aspirasi dari kawan-kawan, masyarakat. Apa yang menurut mereka, ingin cepat-cepat diselamatkan? Tentu yang masih viral ini, misalnya tentang makam Krama Jayo. Kemudian, KBTR yang kemarin, misalnya gedung kesenian sekarang ya, itu minta cepat diselamatkan, karena memang baru-baru ini viral, karena memang ada kasus, termasuk cinde juga harus dikaji ulang, ini makmano, status cinde ini. Nah, selebihnya, itu bangunan-bangunan dan kawasan-kawasan yang berada di Kota Tuwo. Kita ini ada Kota Tuwo. Dulu pernah diusulkan, mau dijadikan Kota Tuwo-Pelembang itu di Sekanak, disebut dengan Sekanak Krihin, misalnya. Nah, akhirnya tidak mencirikan bangunan. Justru itulah tugas kita sebenarnya, kita merekomendasi pemerintah untuk itu, jangan sampai dirubah total, segala macam itu, sehingga kawasan Kota Tuwo itu terasa contoh, di Jakarta ada, di Semarang ada, di Bandung ada, di Jogja ada. Iya, karena tadinya juga tidak terawat, jujur baik, di Semarang itu, dulunya, Lawang Sewu itu jadi gedungan tua sebenarnya, sejak dia diselamatkan, dan dia tetap diberdayakan sebagai kantor pemerintahan, dan itu menjadi, menjadi tujuan wisata yang luar biasa, termasuk di Jakarta. Bahkan kalau kita nyingkuk Kota Tuwo Jakarta, itu masa kolonial, sedangkan kita ini masa kesultanan. Iya, belum lagi kalau ada yang lebih tua lagi. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, jadi TACB itu sebenarnya, antara, berdiri di antara harapan masyarakat, dan keinginan pemerintah. Jadi kita menyembatani sebagai tim ahli yang merekomendasi. Jadi sebenarnya, tugas ini itu merekomendasi, menetapkan, menghapuskan, dan mengkaji sebenarnya. Betul. Jadi, sana dulu, banyak tempat-tempat yang harus diselamatkan di Pelembang ini. Ada beberapa yang sudah viral, mungkin itu yang akan diprioritaskan ya. Nah, tapi pasti lebih banyak lagi, hampir di setiap sudut. Kalau, kota ini yang ada ulu eler beno-beno moran ini, rata-rata kota Tuwo. Betul. Kita Pelembang ini. Rata-rata daerah-daerah yang sudah ada dari masa kesultanan. Iya. Nah, jadi, mudah-mudahan itu sampai ke ujung-ujung lurung, kita bisa deteksi, kaget, ke depannya. Ya, alangkah awal sudah kita lakukan. Sudah diregister. Itu istilah yang memang kalau pernah dengar ODCB-ODCB itu, itu sudah diregister. ODCB itu objek diduga cagar budaya. Nah, mudah-mudahan, bisa ditingkatkan. Bisa ditingkatkan, dan sebagian besar bisa cepat kita selamatkan lah. Betul. Ya, karena itu adalah warisan dari leluhur kita. Tapi, nak disampaikan dulu, butuh dukungan. Nah, itu. Jadi, pacat kami juga WDW. Bukan sampai nak Mayoy, bukan. Bukan. Kalau nak Mayoy ini, kaget lah ya, tapi kita butuh dukungan semua unsur. Dari minimal, moral dulu ya? Iya, moral, masyarakat, kemudian pemerintah. Ya, ayo. Jadi, artinya kita begawi ini memang untuk umbanya. Jadi, umb 7 ini sebenarnya tidak seluruhnya mewakili, tapi setidaknya, ya inilah. Karena kan, ada kajian akademiknya, setiap menetapkannya, adunya. Kan kakak penelitian dulu pasti. Pasti. Penelitian itu tadi butuh dukungan masyarakat. Kalau masyarakat tak terbuka, kalau kita nak datang ke rumahnya, dia ngunci pagar. Iya. Rasa-rasa-rasa-rasa. Mana kira-kira. Artinya sangat penting, bahwa TACB ini akan berhasil, mudah-mudahan, kalau ada partisipasi seluruhnya. Benar. Pemerintah, masyarakat, dan kami sendiri bisa bekerja. Amin. Termasuk Bang Dayat. Insya Allah. Dayat insya Allah kawal, tapi semampunya, ya lo, muat ke konten. Termasuk juga DPR. Jadi membuat regulasi, membantu anggarannya. Makanya memang daya-daya nyalo tuh. Nah, jadi, mudah-mudahan ini adalah tujuan mulia, tugas mulia, walaupun, ke depannya akan banyak tantangan. Benar. Latraso. Latraso. Lah banyak yang nanya-nanya WAWA ya. Ayo. Udah-udah MdM ya. Nah, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf kepada Allah. Kami menampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Kota Tua Katanya Kota Tua Tapi tidak peduli dengan jagar budaya Katanya Kota Tua Katanya Kota Tua Tapi tidak peduli dengan jagar budaya Tua, Tua Di Kota Tua Tua, Tua Terima kasih telah menonton. Tua 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 Tua